Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Dua Pitu Gaming TV dan terima kasih telah menonton video ini. Kali ini kita akan melanjutkan konten mengenal karakter dari dunia game dan kali ini kita akan membahas salah satu karakter paling terkenal dalam dunia game. Karakter ini bernama Charlie Johnson atau yang lebih familiar dipanggil dengan Inisial CJ dalam franchise Grand Theft Auto seri San Andreas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa menekan tombol subscribe juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Dan juga follow sosial media kita agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar game. Oke langsung saja kita mulai. Charles Johnson merupakan karakter protagonis utama dalam seri GTA San Andreas yang rilis pada tahun 2004 silam. Charles Johnson memiliki begitu banyak nama panggilan dan salah satunya adalah CJ yang merupakan panggilan yang paling populer. CJ sendiri lahir pada tahun 1968 di kota Los Santos dalam timeline GTA series. Dan CJ merupakan keturunan Amerikan Afrika. Ayah dari CJ sendiri tidak pernah dikenalkan dalam seri GTA San Andreas. Bahkan CJ berkata dia tidak mengenal ayahnya sama sekali. Mungkin ibu dari CJ punya masa lalu buruk dengan ayahnya sampai-sampai dia tidak pernah menceritakan tentang ayahnya kepada anaknya tersebut. Lalu ibu dari CJ bernama Beverly Johnson yang telah meninggal dan menjadi alasan utama CJ kembali ke kota Los Santos. Ibu dari CJ meninggal akibat tertembak oleh geng The Ballest yang merupakan musuh bebuyutan dari geng Grove Street. CJ sendiri mempunyai tiga saudara. Di antaranya kakak laki-lakinya yaitu Shane Johnson atau yang lebih dikenal dengan nama Sweet. Lalu adik perempuannya bernama Kendall Johnson dan adik laki-lakinya bernama Brian Johnson. Masa muda CJ dihabiskan di Grove Street yang merupakan kompleks terkenal tempat tinggal CJ. CJ besar bersama dengan sepupunya yaitu Malvin Harris atau lebih kita kenal dengan nama Big Smoke dan juga Lance Wilson atau yang kita kenal dengan nama Ryder. CJ telah mengenal dunia dealing drugs sejak usianya 10 tahun dan yang mengenalkannya adalah si Ryder. Selanjutnya CJ dan adiknya Brian sudah dikenalkan dunia geng sejak dini oleh kakaknya sendiri yaitu Sweet. Geng Grove Street Family yang dipimpin oleh Sweet mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1985. Yang membuat mereka harus berurusan dengan seorang polisi korup bernama Frank Tenpenny yang juga merupakan anggota dari CRASH atau kepanjangannya adalah Community Resource Against Street Hoodlums yang merupakan komunitas pemberantas geng jalanan. Selanjutnya akibat tekanan dari Officer Frank membuat Grove Street Families makin terpuruk pada tahun 1987. Pada tahun itu juga Brian adik dari CJ meninggal dan tak pernah terungkap penyebab kematiannya. Hal inilah yang membuat CJ memutuskan meninggalkan kampung halamannya Los Santos dan pergi ke kota Liberty City. Di kota Liberty City ini CJ memulai hidup barunya dengan bekerja untuk Joey Leone, anak dari Salvatore Leone, sang mafia terkenal dari kota Liberty City. Di sini pekerjaan CJ adalah bisnis pencurian mobil sesuai judul besar franchise Grand Theft Auto. Selanjutnya pada tahun 1992 CJ memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Los Santos setelah mendapat kabar kematian dari ibunya. CJ kemudian pulang untuk menghadiri pemakaman ibunya bersama saudaranya Sweet dan Kendall Johnson. Setelah itu CJ memutuskan tinggal lagi di kota Los Santos dan membantu kakaknya untuk menaikkan kembali reputasi dari geng Grove Street Family. Di sinilah awal dari petualangan CJ yang menjadi latar utama dalam seri GTA San Andreas. Singkat cerita, CJ dan geng Grove Street Family berhasil kembali mendominasi di kota Los Santos dan juga berhasil membalaskan dendamnya kepada geng The Belless akibat kematian ibu dari Sweet dan juga CJ. Geng Grove Street Family juga kembali bergabung dengan geng Sifil Family, Tempel Family dan juga Astezak yang dipimpin oleh Caesar Vialpando yang dulunya menjadi rival dari Sweet. Dan yang paling penting adalah CJ dan gengnya berhasil mengalahkan officer Frank Tenpendi yang selama ini menjadi tekanan bagi para geng yang ada. Malangnya dalam usahanya tersebut, CJ harus membunuh sepupunya sekaligus teman masa mudanya yaitu Ryder dan juga Big Smoke yang telah berhianat kepada geng Grove Street Family. Nah, itulah CJ atau Charles Johnson dari seri GTA San Andreas. Mudah-mudahan setelah menonton ini teman-teman mendapatkan wawasan yang baru. Tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Sub indo by broth3rmax